Pada video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman gimana caranya menyimpan file pada N-Track menjadi MP3. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mang Antara. Sesuai yang tadi, saya akan menunjukkan ke teman-teman gimana caranya mengubah project yang kita buat pada N-Track menjadi sebuah lagu atau MP3. Cara ini sangat mudah sebenarnya, tapi ternyata lumayan banyak yang nanya. Ya langsung saja teman-teman, agar sesuai dengan prosedur DAW pada umumnya, teman-teman harus mark in dan mark out. Caranya gimana? Caranya yaitu teman-teman tinggal pilih yang ini di sini, tekan di sini, tahan dan geser. Nah, ini sesuaikan dengan lagunya teman-teman atau projectnya teman-teman, dari mana mulainya, dan berakhirnya di mana seperti itu. Nah, setelah ini, teman-teman tinggal pilih garis 3 di bawah kanan, lalu save song atau export. Ya, di sini teman-teman buat nama lagunya, lalu save in-nya di folder mana, yang ini di folder N-Track. Ya, teman-teman bisa custom foldernya. Lalu formatnya, ya ini formatnya, karena teman-teman ingin menjadikan sebagai lagu MP3, teman-teman tinggal pilih audio mix down MP3. Nah, karena N-Track saya yang gratisan atau fancy gratis, jadinya ini akan ada iklannya dan kualitasnya tidak bisa yang maksimum. Hanya yang medium saja, seperti itu. Lalu, teman-teman tinggal klik go. Sudah, seperti itu caranya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan atau mau request video yang ada di channel ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Share juga. Ya, dadah. Dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan share ke semua sosial media kalian, serta subscribe agar lebih semangat dalam berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.